Halo guys, balik lagi dengan gue Henranyo Nah, kali ini gue udah ada di Kuningan City ya temen-temen Udah ada di Kuningan City, Jakarta Selatan Nah, ini lagi ada pameran exotic pets di Kuningan City Dari tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember ya temen-temen Cuma 3 hari nih di weekend doang Kalau temen-temen yang gak ada kerjaan, temen-temen bisa kesini ya Temen-temen bermain-main, liat-liat reptile disini Yuk kita liat aja ada apa aja disini Oke, yuk guys, cus Di exotic pet expo Ada di ground floor Kuningan City Dari tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 3 hari aja nih guys, weekend Nah, ini di toko reptile, ini kita liat ada apa nih Ada pancake ya Ada pancake Nah, ini ada yellow food Nah, ini ada yellow food Ini ada yellow food guys ya Nah, ini yellow food Ini yellow food baby mungkin sekitar 4,5 sentian nih Harganya tadi dia bilang sekitar 3,5 juta guys Nah, ini ada kadal duri Kadal duri nih guys Mas, kadal durinya berapa? Kisarannya? 275 ya Nah, ini kadal durinya keren banget nih guys nih Tuh 275 Ini Oh, ini ada juga nih Apa ini? Nama saya kodok 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 apa nih? Kodok hijau? Kodok hijau atau kodok? Kodok buduk? White lips White lips Oh, white lips ya Berapa nih mas? Nggak tau? Udah, ambil aja mas kalau nggak tau White lips ya Wah, ini banyak loh Nah, ini banyak nih Ada yang ukurannya kecil Ada yang ukurnya udah lumayan nih Segini, white lips Ini Green iguana Yuk, kita masuk aja langsung Lihat ada apa aja disini Nah, ini di bootnya Savera guys Ini ada black and white tegu Tuh, tegunya Aktif banget ya Black and white tegu Harga seekornya sekitar 2 juta rupiah Ini untuk yang Red tegu Red tegu Kisaran harganya 2,5 juta Udah lumayan besar ya Ukurannya guys Ini ada iguana Super red iguana 700 ribu Ini black dragon Ukuran masih baby Ukuran baby 850 ribu Ini black dragon Ukuran baby Mas 850 ribu Ini ada apa ini? Ada yellow food Ada red food Ada cherry head juga nih Ini cherry head Kalau red footnya Ukuran baby ini Sekitar 1 juta rupiah Kalau yang cherry head Kalau yang cherry headnya Kisaran harga 3 juta rupiah Nah, ini ada yang Kalau Yellow food Yellow food 4 juta rupiah Ini baby sulcata Sulcata ukuran baby dan ukuran sedang Kalau ukuran babynya Ukuran babynya berapa? 850 ribu Sulcata sedangnya yang di ujung sana 2,5 juta rupiah 2,5 juta rupiah Teman-teman Nah, ini juga ada yang ukurannya Udah Udah Lumayan ya Ukurannya udah lumayan 3,5 juta rupiah 3,5 juta Ukurannya lumayan 3,5 juta Ini ukurannya udah lumayan ya Udah tanggung 3,5 juta rupiah Teman-teman Ini ada apa nih teman-teman nih Ini ada Blue iguana Blue iguana dan albino iguana Sekitar berapa nih? 5 juta Kalau Kenapa mas? Rattlesnake Ini apa? Rattlesnake Ini masih baby ya mas? Ukuran juve Ukuran juve Ini kena berapa mas? 5 juta 5 juta Tadi namanya apa? Rattlesnake 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 albino Rattlesnake albino Iya, Rattlesnake Oke Ini langka ya? Iya Kalau ini apa nih? Ivory Ivory apa? Retic Ivory Retic Ivory Kena berapa mas? Itu kena 6,5 6,5 Mantap Ini dinamanya apa? Ini R3S 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 reptile Nah ini di Kimi nih iguananya gede-gede banget Ini apa nih mas? Ini iguana albino Iguana albino Red albino Iguana red albino Ukurannya udah berapa senti mas? Oh, kurang 1 meter up Berapa? 1 meter up Oh, 1 meter up ya Ini red albino Red albino Ya sama yang ini? Beda gak? Ini T plus Ini T min T plus T min Bedanya apa mas? Dari mata T min Dia udah perlihatan Oh, matanya merah ya? Itu T min Kalau ini apa? T min T min T min itu matanya merah? Matanya merah Oke, teman-teman yang belum pendaftarkan Lomba di ular rambakan Cuman kalau disengan Kita masih belum pendaftaran Oh, kalau T plus Apa bedanya? Langsung Lomba ular rambakan tikus yang Cepat-cepat ya Oh, T plus itu matanya gak merah ya? Cuman Kalau center merah Oh, kalau T plus Dia gak merah Tapi kalau disenter merah Ini lebih besar ya mas? Iya Ini lebih besar Oh, iya nih guys Lihat tuh keren banget tuh Merah tuh guys Ya keren ya Iguana Red albino T plus Nah, keren Ini kisaran harganya berapa ya Kalau udah segini ya mas? Kira-kira hari cepat Hari ini kita lihat kira-kira lari Tuh Hari-kira hari Segini kita gak tau ya Lagi disiapin Lagi disiapin Baby-nya 20-40 Oh, ini udah indukan ya? Ini udah indukan Ini, oh mau indukan Oke Kalau ini Temin nih Keren banget nih Halo kok Ini udah bisa Udah bisa nelor? Udah bisa nelor kok? Belum Oh, ini belum bisa ya? Oh, female 3 tahun Oh, female 3 tahun Ini male atau female? Female Oh, ini female? Ini juga female? Female Oh, female lebih mahal ya harganya ya? Enggak juga sih Tergantung Kalau orang female cari kan buat cleaning Iya Tapi biasanya kalau mau lihat bagi sama enggaknya itu Jantan jauh lebih bagus kemana-mana Oh, iya sih Kalau jantan ya warnanya ya Ini di stand Kimi ya guys Stand Kimi Ini apa? Albino caramel Pertama di Indonesia nih guys Iguana albino caramel Ini hasil breeding Hasil breeding sendiri atau enggak? Oh, ini saya masih import semua Oh, ini masih import semua Oke Ini udah size-nya udah Javenile ya Oh, ini sih harganya udah selangit ya 40 juta ada nih Lebih? Lebih dari 40 juta? Buset guys Keren banget guys Thank you mas ya Thank you mas Thank you kok Bentap banget nih Iguana red Nah ini di stand Kimi Iguana Nah, lihat nih Nah ini guys ya Reptil Rumahan Disini banyak banget Iguana dan Snake Ular Snake Nah ini iguana albino Iguana albinonya udah berapa cm mas? Kurang lebih sekitar 10 Berapa? 110 cm ya 110 cm ini harganya udah bisa 10 jutaan ya? Di atas 10 jutaan ya? Ini dari mana? Reptil rumahan ya? Reptil rumahan Kalau yang Breaded Dragonnya mas? Breaded Dragon kurang lebih setahun umurnya Umurnya setahun? Ini Breaded Dragon setahun? Sekitar 40 cm Sekitar 40 cm Kisaran harganya berapa mas? Untuk mel itu sekitar 3 jutaan 3 jutaan? 3 jutaan Tergantung corp ya Oh, oke Bagus ya? Mungkin sekalian vlogging Bagus ya? Ini wulernya Wulernya Mekpa Apa? Mexican Black Kingsnake Oh, Mexican Black Kingsnake? Iya Ini langka ya? Langka Favorit Oh, favorit Galak gak? Nggak galak Iya, kebetulan Kingsnake Dia makan ular juga kan? Oh Dia bisa memakan ular Dan dia anti Jadi dia bisa makan cobra Jadi dia tidak berbisa Oh, dia gak berbisa Tapi dia bisa mengkonsumsi ular berbisa lain Oh, dia justru ini deh Bisa memakan ular Betul Namanya apa tadi? Mexican Black Kingsnake Mexican Black Kingsnake Keren banget nih guys Tuh Mexican Black Kingsnake Iya Dia gak berbisa ya? Gak berbisa Segini udah Dia udah usia berapa ini? Ini sudah sekitar 5 tahun Udah 5 tahun? Udah Udah ukuran adult Oh, ini udah bisa Betul lho dong? Sudah proven malah Oh, udah proven Iya Gila, ini Kisaran berapa harganya kok? 12 juta 12 juta nih Mantep nih guys Dan ini female Jadi female Biasanya lebih expensive Iya sih Betul, betul, betul Koleksinya mantep-mantep ya Lumayan Ini reptil rumahan Repil rumah Ini juga nih Nah, ini ada hitam, ada putih Ini apa? Molu Molu Ivory Molu Ivory Titan sih Bisa yang bisa 5 meteran Besarnya Bisa 5 meter? Iya Waduh Ini kan yang kuning kan ya Iya Yang kuning atau yang normal Yang normal kayak gini Oh Ini yang normalnya Ini apa? Python ya? Iya Python Molurus Python Molurus Molulah panggilannya Python Molu Tapi ini yang? Ini jenisnya Molu Ivory Oh ini Ivory Bukan Albino ya? Bukan Albino Oh ini Ivory Mantep nih Bagi pecinta Reptil atau snake Bisa bampir Kesini Kudingan City Nah ini bisa lihat-lihat nih ya Di reptil rumah Ini Koleksinya mantap-mantap Masih banyak lagi Iya Mantap Ini 맛 Haiity Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa nah disini juga ada jual keong-keongan ya guys keong-keongan namanya umang Kelomang namanya umang Kelomang disini banyak jual keong-keong seperti ini nih Oh ini Kelomang ya Oh ini keren banget ini udah udah berapa tahun udah 10 tahun ke atas namanya apa Oh oke black strawberry Oh ini standar strawberry ini black strawberry gila ini keren banget cuman dia memang kalau udah gede harus ganti tempat ya ini berapa nih berapa pak 200.000 Oke yang standar strawberry 50.000 guys yang ini apa dia 250.000 dia udah besar banget ini 25.000 Oke berarti ini bisa beli cangkangnya juga gitu ya Oh ini ini rumahnya nih teman-teman ini rumahnya cangkangnya jadi kalau udah gede dia bisa pindah tempat ke cangkang seperti ini nah ini juga disediakan disini teman-teman nah ini di umang Kelomang Hai nah ini ada juga nih guys Tarantula eh Tarantula Legend di sini semua Tarantula jadi ini Rekala Tarantula ya laba-laba Hai pelajar ini keren-keren ini guys selesai banget banget nih Tarantula Tarantula Oke Mas ini kira-kira berapa kisarannya Mas harganya 300.000 300.000 ke atas ya ini ini belum dewasa ya ada yang udah besar belum Oh yang dibawa apa ada ya Oh ini nih guys kalau pecinta Tarantula juga bisa nih keren banget nah ini kita ada di bootnya apa Mas nama bootnya distrik tiga tiga ya ini spesialis sugar glider emas nah ini sugar glider nih guys sugar glider ini eh keunggulannya Mas pertama dia bisa bonding bisa bonding Oh tuh dia samperin tuh terus yang kedua kalau orang bilang ya kalau orang bilang ini pidatannya VVIP lah VVIP kenapa Mas nah kita bisa bawa nonton Oh dia bisa masuk ke kantong gitu ya ini kan kantongnya enak nih ini udah umur berapa Mas ini kebetulan ini tiga bulan dia maksimal gedenya semana Mas maksimal segera gini mungkin mungkin bisa lebih ke muka sih Oh jadi memang nggak bisa besar banget ya usia ini berarti usia berapa Mas 6 bulan dia bisa bereproduksinya umur berapa Mas kalau betina kalau betina itu kalau betina itu standarnya usia 7-8 bulan sudah bisa mulai usia 7-8 bulan udah bisa makanya kita biasanya memulai mengenalkan ke jantannya itu usia 6 bulan 6 bulan Oke biar dia nanti bisa kawin atau reproduksi usia 7-8 bulan Oh usia 7-8 bulan udah bisa udah bisa reproduksi guys gila berarti ini cepet banget Oh ini udah 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 cukup usia untuk reproduksi ya segini kisaran berapa Mas harganya Mas kalau ini kebetulan ini wet face platinum wet face platinum Oh ini wet face platinum harga 2 juta kalau yang atas kalau ini klasik gray klasik gray yang paling standar paling standar Oh kalau yang standar harganya 500 guys emangnya bisa terbang Oh gliding melompat melayang kalau terbang itu dari bawah ke atas Oh oke oke keren ya Mas begini aja udah bisa kawin ya kandangnya cukup kayak gini aja bisa ya oke tapi dia di beduanya udah langsung bisa kawin gitu ya ini termasuk mamalia kan mamalia ya berarti ya Oh bener-benerkan berkantung 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 jadi dia lebih dekatnya kakak nguruh dia marsupial nih hmm ya betulan yang saya bawa ini betina Oh ini betina nih Ayo kesini nah ini kantungnya Oh ini ya Nah ini ya tengah ya Oh itu kantungnya itu buat anaknya Buat anaknya jadi nanti ketika anaknya lain dia langsung masuk Oh lucu banget Nah salah satu salah satu yang kaya kari ya lihat nih jadi dia itu tahu tempat tempatnya oh oh dia kenal ya tempatnya mana kandangnya mana mungkin ada baunya ya udah ada baunya ya mereka memang kita biasakan untuk kenal sama orang kita biasakan untuk gajah lah iya betul 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 makanya kayak gini kan bisa bisa kita jadikan edukasi juga iya ini mas ee breeding juga atau saya breeding oh breeding ya kebetulan saya juga breeding saya sejak tahun 2012 oh sejak tahun 2012 oke tokonya dimana mas kalau saya pribadi depok oh di depok kalau kalau ini saya mewakili dari kooperasi saya oh oke jadi saya punya komunitas komunitasnya punya kooperasi oke nah kebetulan saya ditunjuk salahkan untuk yang bantuin jualan ini nih oh oke jadi disini saya bukan atas nama farm saya tapi atas nama kooperasi komunitas oke pokoknya ini distrik 33 distrik 33 ini nama kooperasinya distrik 33 nama kooperasinya guys ini 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 nama kooperasinya nama komunitasnya KPSGI KPSGI komunitas pecinta sugar glider Indonesia komunitas pecinta sugar glider Indonesia itu ada di Facebook ada di Instagram oke temen-temen ya kalau mau lihat-lihat boleh mampir ke Instagramnya atau Facebook distrik 33 distrik 33 oke thank you mas sugar glider sugar glider Harganya sekitar 2 jutaan guys Satunya Oke Masih ditubuh Tarik masih perangkut Oke Masih ditubuh Oke Terang tarik Nah ini nih guys Red tegu ya Ini udah gede banget nih Ukuran jumbo Ukuran jumbo Dimasukin di Etalase seperti ini Tuh Ukuran jumbo guys Ini tuh Oke guys Gitu aja Video gue kali ini Seputar tentang Exotic Pet Exhibition Yang ada di Kunian City Oke Jangan lupa teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Untuk terus mendukung channel gue ini Oke See you guys Bye bye